Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa Jumpa lagi dengan Bang OI Dalam OI PONIX Kali ini saya akan Menjelaskan tentang bagaimana Cara penggunaan Kompas Kiblat Bagi kalian yang Belum melakukan subscribe Silahkan Melakukan subscribe Jangan lupa disertai dengan notifikasi Dalam bentuk bel Supaya setiap upload video saya Mendapat Dibuka oleh kalian Baik Kali ini saya akan Memperkenalkan Sebuah Alat kompas Kiblat Nah disini ukurannya Kurang lebih 5 meter Kali 5 cm Kita tulis Kabah Direction Bertunjuk Kabah Arah Kiblat Oke Kita langsung saja Membuka Nah di dalamnya Ada komponen Busur 360 derajat Teman-teman bisa lihat Kemudian komponen Arah mata angin Disini ada North East West Dan South Kemudian Ada satu buku panduan Buku panduan ini Berisi Azimut Ya sepertinya azimut ini Azimut Sudut derajat Dari masing-masing lokasi Oke kita langsung saja Mempraktikkan Cara penggunaan Alat ini Oke pertama-tama Teman-teman terlebih dahulu Harus meletakkan Posisi Kompas ini Di tempat yang akan kita Tentukan Arah Kiblatnya Oke Saya coba Perbesar Agar supaya Teman-teman Lebih Bisa Jelas Gambarnya Nah disini ada East North West Dan South Fokus pada North Bagian utara Nah disini juga Ada terdapat Gambar Kiblat Mungkin agak sedikit gelap Jadi teman-teman Belum bisa melihat Secara terang Gambar Kiblat Oke Letakkan Posisinya Di lokasi Dimana Anda akan menentukan Arah Kiblatnya Langkah yang kedua Adalah Membaca Gambar azimut Melalui buku panduan ini Yang sudah disertakan Bersama Kompas ini Nah kita lihat Bahwa Azimut akan kita tentukan Sesuai dengan lokasi Yang ingin kita Ambil Dimana ketika Saya contohkan Ketika lokasi ini Saya ambil di Benua Asia Kemudian Indonesia Disini ada Jawa Pulau Jawa Jakarta Sukabumi Dan seterusnya Saya ambil Disini Nusa Tenggara Timur Contohnya Nah disini ada kode Atau nomor angka azimutnya Yaitu 80 Ya ini salah satu contoh Oke Nah selesai mendapatkan nomor kode pada buku ini Kemudian Saya tentukan North Nah North ini Harus terletak pada posisi Rajat Yang sudah Ditentukan tadi Dengan cara Apa teman-teman Menggeser Ya Menggeser Posisi North ini Harus tepat pada posisi 80 Ya Ini ada 20 30 40 50 Kita putar Posisi 80 Oke Ya Nah Ketika kita sudah Letakkan posisi ini Dengan posisi 80 Derajat Azimutnya Ya Kurang lebih seperti ini Pas Nah disitu Teman-teman silakan Menggaris Dengan cara Disiapkan Sebuah kertas Dan letakkan Berada di bawah Posisi Ini tadi Kita setel kembali Ke arah posisi 80 Ya Perhatikan 80 Ya Sudah pas Kalau dirasa belum pas Dicocokkan Ya Oke Sudah pas Kayaknya Tahan Dan Garis Ya Ini sudah mengarah ke Sama dengan posisi Sejajar dengan posisi Kibat Tandai Oke Jadi utara 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 berada di sini Posisi Kibat sudah berada di sini Nah Nah diusahakan bahwa Keempat titik ini Harus dalam posisi Tidak boleh tergeser Perpanjanglah Arak kibat ini Dengan Menambah Memakai penggaris Panjang Terus Terus Jangan lupa Di ujung nanti Diberi patok Untuk arah kibat Dan patok Pangkal arah kibat Agar Supaya ketika kita Melakukan perpanjangan Posisi Kita dapat Memberikan Patokan Untuk pembangunan Mihrab Musalah Atau masjid kita Siapkan juga Siku Dan Penggaris panjang Tahan Kita angkat terlebih dahulu Kompasnya Kita tahan Seperti yang saya jelaskan tadi Kita letakkan penggaris panjang Sepanjang mungkin Dimana Titik ujung atas Diberi dengan tali Dan titik ujung pangkal bawah Diberi dengan tali patok Nah Setelah Dirasa cukup panjang Kurang lebih Setelah Dirasa panjangnya Sudah 1 meter Kemudian letakkan Posisi Siku Ya coba perhatikan Seperti ini Dari siku ini Kita buat 1 garis Sejajar 90 derajat 90 derajat Kita panjangkan dia Sikunya Arah kiblat Sejajar Arah kiblat Eh sejajar 90 derajat Arah kiblat Kemudian kita bantu Dengan garis bantu Untuk memperpanjang Ingat Kertas ini Tidak boleh tergeser Berpanjang sampai 90 Atau 1 meter Kemudian kita Beri titik Patok Dengan kayu Bangbu Dikat dengan tali Dan patok lagi Di sebelah kiri Dikat dengan tali Nah Arah kiblat ini Akan menentukan Mimbar kita Titik tengah Mimbar kita Sedangkan Arah patok ini Dari kiri Ke kanan ini Akan menentukan Titik saf Saf yang akan Kita panjangkan Jadi saf Bagian kanan Musola Dan saf Kiri Musola Bila perlu Keempat sudut ini Kita Paku Agar supaya Tidak bergeser Mungkin Paku dengan Kartas ini Kita ganti Dengan Pakpan atau Triplex yang besar Supaya tidak bergeser Oke Mungkin Mungkin Teman-teman Sudah Paham Bagaimana Cara menentukan Posisi arah kiblat Memakai Kompas Kiblat Tidak lupa pula Cara menentukan Arah yang lain Dengan memakai Perhitungan Kalkulator kiblat Atau disebut Kalkulator azimut kiblat Perhitungan itu Menggunakan Sistem azimut Terhadap Posisi Kaabah Dan juga Dengan memakai rumus Tertentu Akan menentukan Berapa besar derajat Daripada Posisi Lokasi kita Dengan Kaabah Dan Cara yang ketiga Adalah Mendingan Memakai Sistem Mengukur Melalui Google Earth Nanti Akan kita Gabungkan Kedalam Perhitungan Menentukan Arah kiblat Demikian Penjelasan Singkat saya Silahkan mencoba Dan silahkan Menggunakan Ingat bahwa Harus menggunakan Dua atau sampai Tiga metode Agar supaya Penentuannya itu Tidak bergeser jauh Derajatnya terhadap Posisi Kaabah Kita bisa Menentukan Benar-benar Posisinya Jangan sampai Posisi Dengan Kompas ini Bisa bergeser Lima atau Sepuluh derajat Dengan titik yang utama Jangan lupa Cek juga Dengan Menggunakan Website Atau Google Earth Supaya Posisinya Tepat Menuju ke Arah kiblat Dari lokasi Kita Itu saja Yang bisa saya Sampaikan Terima kasih Atas Perhatiannya Salam Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton